Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel FKR Project. Oke, yang pasti yang luar biasa dong, kita bakal nge-review elektronik sekarang ya. Oke, jadi kembali lagi di-review kita kan. Jadi yang baru mampir di sini, jangan lupa di klik tombol subscribe. Oke, udah langsung aja. Tinggal klik ya. Oke, jadi di sini gue punya tripod yang bakal gue review. Dan kalian bisa lihat di sini tripodnya. Yap, tripod 300-120A. Ingat, jadi ada dua tipe tripod. Ada yang 300-110 sama 320. Oke, jadi hari ini gue pengen nge-review yang 300-120A. Mungkin dulu pernah gue nge-review yang tripod 300-110 ya. Kalian bisa cari aja lah videonya ya. Kalau hasil tripod yang harga berapa itu? 32 ya. Tapi kualitasnya, wah. Dan itu cukup menyesal sih, beli kayak gitu. Menyesal banget guys. Hmm, oke. Jadi kita bakal kembali lagi di bagian review yang 3-120. Ini terima dari kotaknya ya. Jadi kayak gini guys. Oh iya, kalau kalian pengen nge-review tripod ini bisa juga di tempat gue jualan. Itu bisa. Nah, ini. Jadi tempat link jualannya nanti gue kasih di bawah. Itu toko gue. Nah, kalian di situ aja DM gue juga bisa guys. Nah, jadi kalau kalian di tripod ini kan. Untuk spesifikasi ya. 4 second. Hmm, hmm. 3W. Good level. Rubber. Jadi ini tripod ini kuat mengangkut beban berat. 420 gram. Kalau kamera, gue kurang tahu beratnya berapa. Kalau microless boleh ya. Cuma kalau DSLR nggak tahu dah. Hmm, oke. Jadi di sini panjangnya itu kira-kira bagian kaki 350. Oke, jadi total kepanjangannya 1 meter guys. 1 meter 20. Oke, jadi kita langsung aja buka. Ini buatan dari sini. Dan apa yang kita dapat di sini. Oke, jadi yang kita dapat cuma ini aja guys. Kita taruh sini dulu guys. Nah. Jadi, ini kita dapat nih. Ini kenapa di luar? Seharusnya di dalam guys. Jadi kalau kotaknya penyok-penyok kayak tadi. Takutnya sih ya. Los ya. Keluar. Hmm. Kita bakal ngebuka guys. Jadi, tripod ini isinya apa. Ceng-ceng. Wow. Warna hitam guys. Oke, bolehlah. Bolehlah. Ketimbang tripod yang 3.110 ya. Masih mendingan tinggi tripod yang 3.120 ini guys. Nah. Ini juga berbobot. Berat guys. Sedikit. Sedikit berat lah ya. Hmm. Oke lah ya. Kalau ininya ya standar ya. Standar lah. Jadi di sini. Hmm. Ini hampir nyerupain tripod besar ya guys. Ada. Ada penyetabilnya guys. Jadi. Fungsi-fungsinya. Nah ini. Ini. Kita bayangin sama guys. Nah. Jadi kalian bisa lihat ini. Sud. Air-air ini. Warna hijau guys. Nah. Ini. Buat. Bidang kalian datar apa enggak. Contohnya ya. Ini. Jadi. Kalian bisa lihat di sini guys. Ini bakal rata apa enggak. Buatnya stabil lah. Ya. Biar hasil dari video kalian. Itu penting banget kan. Biar kagal miring. Apalagi dipotohin orang kan. Dipotohin orang lagi. Dipotohin pakai tripod. Jadi ini kalau buat hape recommended sih. Untuk hape ya. Rekomendasi itu kan kalau. Untuk. Mirrorless boleh lah. Boleh lah. Cuma. Kalau buat DSLR. Kayaknya sih. Beratnya tuh. Berat banget guys. Kalau mirrorless itu. Oke. Jadi ini udah. Dari bahan-bahannya masih plastik. Cuma ini stainless. Stainlessnya ya. Rumah air agak berat guys. Ininya plastik guys. Jadi kita coba taikin guys. Wow. Dia sampai paling kecil guys. Nah ini kuat ya. Oke. Ini masih. Kalau buat mirrorless. Kayaknya nggak mungkin deh. Ini kalau gue tekan. Ini masih bisa turun guys. Tapi kalau untuk hape nggak sih ini. Oke. Ini udah gue kayak gini nih. Nah. Jadi ini kira-kira. Semeter ya. Ini masih bisa kalian panjangin aja sebenernya guys. Sebagian sini kalau nggak salah ya. Oke. Masih bisa. Jadi dia. Kayak ngikutin tripod. Model panjang guys. Jadi ini buat ngatur kayak. Kemiringan kamera guys. Kayak. Kurang rendah. Eh. Kurang tinggi. Ini. Terus pasang aja dah ini nih. Ini. Jadi kalian udah free ini buat hape kalian. Kita pasang. 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 Oke. Ini kan kalau posisi. Otomatis posisi tidur itu kayak gini ya guys. Ini kita rendahin dulu deh. Ini kita masukin guys. Ini. Ini enak sih. Lumayan berat nih. Eh. Kelihatan nggak? Mungkin agak rendah dikit lah ya. Tampil yang tadi. Oke. Jadi. Ini kan buat posisi hape kalian miring. Hape-hape. Nah. Ini dia. Eh. 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 Ini hape gua kalau nggak salah ukurannya 4,5 atau 4,4 ya. 4,1 ya. Ini sih guys. Muat nggak? Nah. Ini hape sebesar ini masih muat. Kalau tablet nggak muat. Dan ini kuat. 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 Kuat sekali guys. Dan rekomendasi banget. Kalau posisi kalian lurus nih. Kalau foto kan nggak mungkin kayak gini kan. Nah. Kayak gini lah ya. Biar bisa update-update trend-trend di Instagram lah ya. Kalau miring ya lucu dong. Nah. Gimana guys. Lurus kalian. Oh iya. Sini harus ceng-ceng juga ternyata. Hmm. Hmm. Ini kan ngil foto-foto guys. Kalau kalian mau mereview juga bisa guys. Kayak gini. Ya. Rekomendasi sih. Oke guys. Jadi kayak gini lah ya. Kurang lebihnya seperti inilah ya. Yang mau zoom, zoom lah. Ya. Jadi ini lah. Oke lah ya. Or it sih. Yaudah tak. Jadi videonya guys. Cukup sampai sini aja guys. Udah. Apdo lagi nggak pengen ditanyakan guys. Hmm. Tis-tis. 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 Mungkin cepet robek deh, ini kita geser dulu, nah ini cepet robek deh, karena ini tipis banget guys, tas kayak gini yang nerawang gak kalian, gue sih masih ngerawang ya. Udah guys, jadi tasnya kayak gini aja ya, dia tanpa slating guys, tanpa slating ya, tanpa pelekat disini, udah dimudian kayak gini aja simpel, ya kalau kalian udah selesai pake yaudah beresin, set, ini agak kendorin, kalau ini kalian dibuka guys, jangan sampai lupa, ini dibuka dulu, masukin tas ini dulu yang paling bawah, kita masukin, udah temen-temen, jadi videonya sampe sini aja ya, terima kasih yang udah nonton video ini, Oke, apa gue harus nge-review perbandingannya 3.120 sama dengan 3.110, kayaknya sih gue punya guys, cuma nanti gue review ya, buat perbandingannya, oke. Jadi yang kalau mau beli ini, boleh-boleh aja, ini harganya murah guys, jadi kalian bisa kunjungin toko gue di bawah, ya, ke bawah aja atau di marketplace lain, itu gak masalah temen-temen. Jadi tergantung kalian, yang gue review ini produk-produk gue, yang 3.120, jadi silahkan guys. Dan makasih buat kalian, yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, ini buatan dari Cina, and see you again, daaah. Sub indo by broth3rmax